Intro Kelas khusus internasional ilmu komunikasi Universitas Indonesia mengalami penyesuaian sistem pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Pemberlakuan pembatasan perjalanan dan lockdown di Australia menyebabkan pembelajaran di Curtin University, Deakin University, dan University of Queensland berjalan dengan sistem pembelajaran daring. Departemen Ilmu Komunikasi merekomendasikan mahasiswa KKI yang berada di Indonesia untuk menjalani pembelajaran jarak jauh dari Indonesia. Sebaliknya, mahasiswa KKI di Australia direkomendasikan untuk tidak kembali ke Indonesia. Kami merekomendasi bagi mahasiswa yang sudah berada di Australia untuk tetap berada di Australia karena kalau dalam keadaan begini pusing, mereka pun nanti pulang kan juga di airportnya bagaimana? Pada 30 Oktober 2020, penambahan kasus positif COVID-19 di Australia telah mencapai angka nol kasus perharinya. Kondisi ini membuka peluang kembalinya opsi pembelajaran secara laring. Kan baru mulai juga ya, sampai sekarang juga belum dianjurkan untuk datang. Tapi yang penting kelas lo sekarang itu sudah diwajibkan offline. Jadi ketika regulation-nya sudah berubah, sudah boleh nih semua offline gitu kan. Ya sudah, boleh masuk. Karena sekolah juga dapat mulai masuk. Meskipun situasi kesehatan membaik, pembelajaran mahasiswa KKI semester selanjutnya masih perlu menunggu pembaruan kebijakan pembatasan perjalanan. Aulia Putri melaporkan dengan... Terima kasih telah menonton!